Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Salat lima waktu merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW Karena pentingnya ibadah ini Allah SWT memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak bisa berdiri boleh melaksanakannya dengan duduk Bagi yang tidak bisa duduk diperbolehkan untuk berbaring Ini menandakan betapa pentingnya solat dalam kehidupan manusia Namun meski sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya tetap saja manusia sering lalai untuk menunaikan Ibadah ini memiliki tata cara dan sudah diatur waktu-waktu pelaksanaannya Allah SWT memerintahkan untuk solat di awal waktu Namun banyak sekali manusia yang menunda-nunda ibadah tersebut dengan berbagai alasan duniawi tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat Bahkan kebiasaan menunda solat sudah menjadi rutinitas yang mendarah daging dalam keseharian Padahal solat termasuk perkara din, agama yang paling penting setelah iman Sehingga meremehkannya menjadi tindakan yang membahayakan keimanan Berikut ini ancaman bagi orang-orang yang suka menunda solatnya Satu, Allah SWT dalam kalamnya memberikan ancaman neraka bagi mereka yang menunda-nunda waktu solatnya tanpa alasan syariat yang dibenarkan Di antaranya akan dimasukkan ke dalam goyu dan wail yang merupakan lembah-lembah yang berada di neraka jahannam Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyianyikan solat dan memperturutkan hawa nafsunya Maka kelak mereka akan menemukan goyu Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh Maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikitpun Quran Surat Maryam Ayat 59 dan 60 Maka wailah bagi orang-orang yang solat Yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya Quran Surat Al-Ma'un Ayat 4 dan 5 Ghaiyu merupakan lembah yang berbau sangat busuk yang sangat jauh ke dalamannya dan berisikan nanah dan darah Sedangkan wailah adalah lembah di neraka jahannam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya Maka akan hancur lebur karena panasnya 2. Sengaja menunda ibadah ini juga akan dimasukkan ke dalam golongan yang menemui kesesatan dan golongan yang mendapat celaka Selama ini manusia memahami bahwa menunda solat hanya akan melanggar maksiat ringan Padahal kegiatan menunda ini termasuk dalam dosa besar Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat Yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya Quran Surat Al-Ma'un Ayat 4 dan 5 Makna menyianyiakan solat menurut sebagian ulama tafsir adalah solat di luar waktunya dan suka meninggalkan solat 3. Orang yang solat namun sengaja menunda hingga akhir waktu tanpa alasan syariat maka tergolong orang-orang yang munafik Munafik merupakan sifat dimana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama Namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati Berikut ini kalam Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut Sesungguhnya orang-orang munafik menyangka bisa menipu Allah Tapi sungguh Allah lah yang menghinakan mereka Yaitu ketika mereka diseru untuk solat Mereka bermalas-malasan Quran Surat An-Nisa Ayat 142 Ini adalah solatnya orang munafik Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk syaitan Kemudian ia berdiri untuk mengerjakan solat 4 rokaat Ia hanya mengingat Allah sedikit saja Hadis Riwayat Muslim 4. Orang yang melalaikan solatnya karena alasan duniawi juga tidak akan mendapat syapaat dari Muhammad SAW di Yawmil Mahsyar Kelak Nabi Muhammad SAW bersabda Janji antara aku dan umatku adalah solat Barang siapa yang tidak solat maka tidak ada ikatan janji apa-apa antara aku dan orang itu Jadi utamanya adalah mubalik yang rajin bersolawat tapi tidak mau mengerjakan solat atau sudah mau mengerjakan solat tapi lewat waktunya Kelak pada hari kiamat jangan menagih janji meminta syapaat kepada Nabi Muhammad SAW Sahabat yang beriman Ternyata tidak cukup dengan menjalankan solat saja Namun harus mengerti tata cara dan waktunya Sehingga tidak termasuk orang yang merugi dalam solat Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu menyegerakan solat dan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Solat adalah sebuah kewajiban umat muslim di seluruh dunia untuk menjalankannya di setiap waktu yang sudah ditentukan Tetapi untuk dapat beribadah dengan husu Mencapai perasaan husu dalam solat bukanlah perkara mudah Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kehusuan dalam solat Hal tersebut tidak lepas dari ulah dan tipu daya syetan Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar solatnya tidak sempurna Itulah mengapa manusia harus selalu waspada Terutama saat menjalankan ibadah wajib ini Terdapat 6 orang yang bersama syetan saat sedang menjalankan solatnya Bukan mengikuti manusia melaksanakan solat Namun syetan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya Siapa saja 6 orang tersebut 1. Orang yang was-was Orang pertama yang bersama syetan saat solat adalah mereka yang merasa was-was Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat salat Hal itu membuat orang ragu terkait rukun solat yang seharusnya dikerjakan Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan Jika mengalami ini, Anda patut waspada Karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan syetan yang menggoda Syetan mengembuskan was-was dan subhat dalam diri manusia Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yakni ketika syetan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi Kemudian syetan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya Dengan berkata Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa Quran Surat Toha Ayat 120 2. Orang yang ingat itu dan ini Di antara kita pasti sering mengalami hal ini Saat sedang khusus solat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu Ternyata syetan tidak akan membiarkan manusia shalat dengan husu Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia Ada suatu kisah pada saat Imam Hanapi masih hidup Seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang Imam Hanapi menyuruhnya untuk shalat dengan husu sepanjang malam Dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan Saat menjalankan perintah tersebut Ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi Bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya Kesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanapi mengapa demikian Sang imam kemudian menjawab Bahwa syetan tidak akan senang apabila seorang hamba husu dalam shalatnya Sehingga syetan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat shalat Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang Saat selesai hudu atau tengah shalat tiba-tiba terasa seperti buang angin Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan Sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan shalat seseorang Rasulullah SAW bersabda Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu Maka janganlah membatalkan shalatnya hingga dia mendengar suara atau mencium baunya tanpa ragu Hadis Riwayat Ahmad 4. Orang yang tidak fokus pada shalat Tidak fokus saat melaksanakan shalat juga menjadi salah satu pertanda bahwa syetan sedang bersamanya Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat shalat Misalnya, handphone berdering Memikirkan kendaraan yang sedang diparkir atau takut hilang dan banyak lagi Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah Rodiyallahu Anha Ia berkata Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika shalat Rasulullah SAW menjawab Itu adalah curian setan atas shalat seorang hamba Hadis Riwayat Bukhari 5. Orang yang shalatnya tergesa-gesa Karena ingin mengerjakan hal lain Biasanya seseorang shalat dengan cepat dan tergesa-gesa Sebaiknya anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini Karena sebenarnya ini pertanda bahwa anda sedang bersama syetan Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan hal itu Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari shalatnya Dan para sahabat bertanya Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari shalat? Rasulullah SAW berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya Hadis Riwayat Ahmad Dalam hal ini, Rasulullah SAW menganggap perbuatan mencuri dalam shalat lebih buruk daripada mencuri harta 6. Wanita yang shalat ke masjid menggunakan wangi-wangian Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wangi-wangian juga didekati oleh syetan Dengan aroma-aroma tersebut, syetan justru lebih mudah untuk membuat shalat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wangi-wangian agar tidak lebih husuk Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah SAW larang Rasulullah SAW bersabda yang artinya Jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid Maka janganlah sekali-kali menyentuh wangi-wangian Hadis Riwayat Muslim Sahabat yang beriman Semoga kita cepat menyadari ketika mengalami enam hal tadi Jangan sampai ikut terperdaya Dan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah SWT Dari godaan syetan yang terkutuk Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh